Intro Pondok pesantren Dahlan Iksan di bawah naungan DPD LDI Blitar mendapatkan kunjungan dari petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar di Hari Raya Kurban tahun 1443 Hijriah, Minggu 10 Juli 2022 Kedatangan petugas untuk mengecek dan memastikan bahwa hewan ternak terbebas dari wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK Kasih Kesra Desa Sukosew Syamsuri mengungkapkan sehari sebelum pelaksanaan kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Blitar juga sudah memantau pemilihan hewan kurban warga LDI Hasilnya, semua hewan kurban DPD LDI Blitar dipastikan dalam keadaan sehat Alhamdulillah di semua tempat termasuk di Pondok Jahlan Iksan Sukosew ini keadaan hewannya semua sehat dan hasil pengecekan hati hewan yang telah disembelah tadi Alhamdulillah semua sehat layak konsumsi Ketua Tim Kesehatan Hewan Kurban Rony Abdul Ghani menyatakan DPD LDI Blitar juga memastikan tempat penyembelihan, sanitasi hingga proses pembagian hewan kurban dilakukan secara higienis Rony bersyukur karena warga LDI Kabupaten Blitar pada kurban tahun ini bisa mewujudkan 33 ekor sapi dan 25 ekor kambing Sebagai bentuk kepedulian sosial karena dari hewan kurban ini dagingnya sebagian akan kita sotokohkan ke warga masyarakat sekitar, tetangga kita maupun ke tokoh agama dan tokoh masyarakat Sementara itu Ketua Panitia Kurban Pondres Dahlan Iksan Abid Hadiyin mengatakan Panitia Kurban setiap tahunnya ingin menyembeli kurban dengan cara terbaik sehingga kurban tidak teraniaya dan proses pemotongan menjadi lebih cepat Di tahun 2022 ini kami memegang prinsip higienis dan sanitasi untuk pelaksanaan kurban yang terbaik Berkurban selain sebagai bentuk keimanan dan ketakuan sebagai hamba Allah juga sebagai bentuk kepedulian sosial Sebagian daging hewan kurban dari warga LDI Blitar juga disalurkan ke warga masyarakat sekitar Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumawahu khairah telah menonton